Kemudian yang keempat, pokok keempat ini adalah masalah angan-angan Pokok segala angan-angan ini, pokok segala angan-angan ini Nantikan Ibu Nabi Muhammad SAW, pokok angan-angan ini sabar Jadi jendungan angan-angan, pengen apa, punya harapan ini itu, tapi puncaknya apa? Puncaknya apa? Sabar Angan-angan, pengen duit mobil, puncaknya apa? Sabar, enak Pengen angan-angan, pengen gadawamah mau hape, magrom-magerom, tingkat telur, tingkat pintu Kok, betul dikabul-kabul, puncaknya apa? Sabar Nah, repot, tidaknya susah Yang penting puncaknya sabar, silahkan berangan-angan setinggi apapun Tapi yang tertinggi, sabar Artinya ketika angan-angan kulopan jendungan itu tidak Atau belum dikabulkan oleh Allah SWT Itulah ketentuan sang pencipta untuk kita Yang harus kita terima, karena memang yang memiliki itu hanya Allah SWT Dan mungkin banyak hikmah yang Allah berikan ke kita Loh, kenapa? Kita kok sejak dulu sampai sekarang Banting tulang, kerja 24 jam Ya gak kaya-kaya Enten wang sih kerja mpeng telung jam Karung huyang duyu Duduk manis di kursi Mas, sugie kurang umum Sugih banget Hartanya ratusan miliaran Lah kulon jendungan sih, banting tulang 24 jam Jalan di tempat Maksudnya sugie-suge Ini kenapa? Ya itulah puncak Angan-angan kulon jendungan Di atas kesabaran Karena itu ketetapan Allah Pasti itu baik Yang terbaik untuk kita Karena mungkin modalnya kulon jendungan ini Nek di kaya sugie Mungkin saat Niki Saat Niki bantuan yang termejit Model-modelnya gini loh Model-modelnya jendungan kulon itu Nek kaya sugie Malam hari ini gak di mejit pak Mungkin loh ya Mungkin Yoran yang mejit yoran ngaji sih Mungkin Kenapa kok? Makanya dikaya melarat Dikaya miskin Sedang-sedangkan lah ya Yoran pati melarat Yoran pati sugie Biar perempuan perempuan Biar perempuan Biar perempuan Sholat Masalahnya Ajan pengen sugie Biar perempuan iso Iso ini sholat Yes, sholat itu Daripada yoran sugie-suge Sholat Padahal Aslinya sholat ini pun kepepet Aslinya Kulon jendungan ini loh Aslinya perempuan Sholat pun kepepet Ar sugie rakyat Akhirnya sholat lah Baik Akhirnya sholat lah ya Dan iku Hikmah Kulon jendungan Mungkin kok Diberikan seperti ini Fah insya Allah Itu baik untuk Kita Betul sang Kita pelanjutkan Gersulah ya bahasa ini Kita kemudian Su'uluan kepada Allah Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada masalah Tidak ada masalah Bapak ibu sekalian Karena Sesuatu yang Keberuntungan yang hakiki Kebahagiaan yang hakiki itu Disana pak Enten akhirat Disini kita Mungkin Banyak Menelan Kepahitan Kesusahan Gitu Fah insya Allah Panjendengan istiqomah Enten-enten Sholat istiqomah Lima waktu Jamaah Enten masjid Ngaji istiqomah Sampai ninggal Jendengan Insya Allah Jaminan 100% Jendengan akan Berbahagia Di akhirat kelah Gampang Dala nih Gitu Gratis Sholat gratis Gratis Bayar Ngaji Bayar Gratis Penal Dala gratis Masjid Majlis ilmu Sholat Insya Allah Insya Allah Ini akan mengantarkan Kepada Hayatan Kepada Kehidupan Yang Yang sangat Baik Yang sangat Bagus Nanti di akhirat kelah Oke Walaupun Sabar Niku Murun Kata ulama Sabar Niku Pahit Pak Jadi Yang Pak Apun Kulah Yang ngomong Niku Maksudnya Secara teori Kayak Gampang Ngomong Sabar Niku Ngomong Ngetak Ustadz Ya Mungkin Ngetak Niku Tapi Kulah Jendengan Berusaha Berpro Berproses Untuk Dati Sabar Niku Berat Makanya Asso Murun Sabar Niku Pahit Tetep Pahit Tetep Pahit Niku Kau Rande Duit Kau Sabar Gitu Gitu Orang Duit Kau Sabar Niku Pahit Berat Loro Kau Sabar Sakit Tapi Kita Diperintahkan Sabar Niku Berat Karena Sanat Selamat Niku Sampai Kenapa Yang Bvette Duit Tidak Kenapa 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 Bvette Duit Kau Sabar Tidak Pap Ayo Pak Sakit Kau Sabar susah gian pak gitu, tapi ini kulah proses proses-proses, makanya enten ulama, ini memang caket nih ucapan ini ulama, enten kitabnya gila pak ini enten, ulama ini ngedika ngedika bisobri tanalu madurid dengan kesabaran kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan loh, ini senes omongan kulah ya, kulah ulangi bisobri tanalu madurid, dengan kesabaran kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu angan-angankan, syaratnya Allah, kesabaran sabar, dalam apa seluruh apa yang menimpa kita sekalian, bahkan kata selanjutnya, wabitaqwa talinu wabitaqwa yalinu laka'al hadid, sampai-sampai dengan sabar, kemudian ketakwaan kepada Allah, itu yalinu laka'al hadid sampai besi pun akan luluh bagimu besi itu loh, besi itu seolah-olah kan betul-betul sakit dirubah gitu keras, tapi itu akan luluh akan meleleh dengan, kenapa, dengan ketakwaan kita pada Allah, dan kesabaran kita artinya, kenapa, artinya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi kita, saat kita bertakwa dan, kenapa saat kita sabar pada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih